Khawatir dengan wabah penyakit mulut dan kuku, sebuah masjid di Kota Malang memilih untuk tidak menyelenggarakan kegiatan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini. Salah satu pengurus masjid yang tidak melaksanakan penyembelihan hewan kurban adalah Takmir Masjid Nurul Huda di Jalan Tlogo Suryod Logomas, Kota Malang. Keputusan tertuang dalam surat edaran resmi. Menurut Ketua Takmir Masjid Nurul Huda, Sutrisno Zakaria, hal ini disepakati sebagai langkah antisipasi dan memberikan kenyamanan pada masyarakat dan jemaah masjid. Meski demikian, Takmir Masjid tidak melarang jika ada warga yang melakukan penyembelihan hewan kurban di lingkungan masing-masing. Salah satu pertimbangan adalah kekhawatiran hewan kurban mati sebelum penyembelihan lantaran terserang penyakit. Jemaah Masjid Nurul Huda tidak menerima hewan kurban dan tidak menyalurkan. Jadi tidak membentuk anidiyah begitu. Tapi untuk masalah Idul Adha, sholatnya ya tetap seperti biasa gitu. Jadi kalau mungkin ada warga yang mau ingin berkorban, sapi atau kambing itu kami beri kebebasan di tempatnya masing-masing, di lingkungan Pak RT atau di lingkungan rumahnya, ini tidak melarang. Tapi hanya khusus di Masjid Nurul Huda aja dari kesepakatan bersama.